Nih, para suami. Bagaimana Nabi AS mengkondisikan urusan rumah? Kalau mungkin ada perempuan mengatakan, suami itu egois, Ustaz. Nggak mau minta maaf, Ustaz. Ya, engkau yang minta maaf. Ustaz, dia yang salah. Engkau yang minta maaf. Kenapa? Dia itu pemimpin. Dia itu pemimpin. Tadi kita bicara, tolong engkau fahami. Posisi dia itu difahami. Maka Nabi memberikan pemahaman ini kepada para wanita. Kalau perempuan ini disakiti sama suaminya, atau dia menyakiti suaminya, yang datang kepada perempuan, kepada suaminya siapa? Ini perempuan. Nabi mengatakan, perempuan ini akan datang kepada suaminya. Lalu memegang tangan suami, mengatakan, hadih yadiv yadiv. Suamiku, ini tanganku ada di atas tangan. La adhuku bi gamdin hatta tardo. Aku nggak akan memenjangkan mataku, sampai engkau ridho sama aku. Seperti itu rumah tangga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.